Isaac Netero merupakan seorang mantan ketua asosiasi hunter yang ke-12 Ia telah tewas meledakan diri dengan bom nuklir bunga mawar yang ada dalam dirinya Ada fakta yang terungkap bahwa ia pernah dua kali berpetualang kodak kontinen Serta apa hubungannya dengan mazoldik Untuk itu pada video kali ini saya akan membahas tuntas tentang fakta-fakta seputar Isaac Netero Ikuti terus video saya sampai akhir Isaac Netero merupakan seorang mantan ketua asosiasi hunter Ia telah tewas saat berhadapan dengan Raja Semut Cimera Merem Menurut informasi dari salah satu web laman hunter Isaac Netero saat itu meninggal pada usia 120 tahun Banyak sekali perdebatan tentang tipe Nen dari Isaac Netero Walaupun saya sempat menduga pada video sebelumnya bahwa tipe Nennya adalah Tokotsetsu Tetapi semuanya begitu jelas setelah saya melihat pada laman batu hunterpedia Bahwa tipe Nen dari Isaac Netero sebenarnya adalah Gioca Walaupun dalam pertarungan melawan Merem Isaac Netero lebih banyak menggunakan teknik Nen Houtsutsu dan Henka Yang mampu menembakkan aura seperti Kamehameha pada sia Dragon Ball pada musuhnya Serta membentuk Nennya seperti Budi Satwa Inilah yang membuktikan bahwa tipe Nen Gioca lebih seimbang dibandingkan dengan tipe Nen manapun Seperti yang dikatakan Guru Wing kepada Gon dan Kilwa Isaac Netero merupakan ketua dari asosiasi hunter yang ke-12 Serta ketua dari Komite Seleksi Ujian Hunter Pro ke-287 Yaitu ketika Gon, Kilwa, Kurapika, dan Leorio mendaftar dan mengikuti ujian hunter Selanjutnya, ia juga menduduki jabatan sebagai ketua seleksi calon hunter ketika ujian hunter yang ke-288 Dimana hanya Kilwa saja yang lulus dalam ujian pertama Peneliti Aslesi yang kaget kemudian menelpon Isaac Netero Karena hanya Kilwa yang bertahan dari ujian pertama Akhirnya Isaac Netero memutuskan bahwa hanya Kilwa saja yang lulus menjadi hunter dalam ujian ke-288 tersebut Isaac Netero diperkenalkan sebagai orang tua yang lemah dan culun Tetapi bertubuh kuat dan berotot, penuh semangat dan bersifat gila untuk orang seusianya Dia memiliki rambut seperti ekor kuda, jenggot tebah, dan telinga membentang dengan dua tindikan di kedua telinganya Isaac Netero pada umum ini terlihat mengenakan kimono, pria tradisional Jepang Dalam episode Semuci Merah, ia mengubah penampilannya untuk pertarungannya dengan merem Dengan memotong jenggot, kumis, setar rambut ekor kudanya Isaac Netero telah mendedikasikan hidupnya untuk seni bela diri dan doa Tujuan hidupnya adalah menemukan musuh yang layak dihadapi dengan menggunakan semua kekuatannya Pada usia 46 tahun, ia pergi untuk berlatih di penggunungan Disanalah ia menunjukkan rasa terima kasihnya kepada seni bela diri Dan akan melakukan latihan 10.000 pukulah dan melakukan doa dengan berdiam diri atau bermeditasi setiap hari Pada hari pertama pelatihan, ia butuh waktu lebih dari 18 jam untuk menyelesaikan 10.000 pukulan Setelah selesai melakukannya, ia jatuh karena kelahan hingga tertidur tak sadarkan diri Ia kemudian bangun untuk mengulangi 10.000 pukulan pada hari berikutnya Ini merupakan rutinas latihan sehari-hari Isaac Netero selama dua tahun ke depan Setelah waktu tersebut berlalu, ia menyadari bahwa masih kipun ia telah menyelesaikan 10.000 pukulannya Matahari belum juga terbenam Ini mengindikasikan bahwa kemampuannya telah meningkat dengan sangat cepat Tiga tahun kemudian, pada usia 50 tahun, Netero telah mampu melakukan latihan pukulan di bawah satu jam Akibatnya, ia menghabiskan waktu lebih lama dalam berdoa dan berdiam diri atau bermeditasi Ini merupakan suatu perkembangan yang menuntunnya menyudup pencerahan Ia yang termasuk ke dalam salah satu orang terkuat dalam syriah halter eksantar telah tewas saat berhadapan dengan Raja Semuci Merah Ia terpaksa menggunakan bom nuklir bunga mawar yang ada pada tubuhnya untuk membunuh Raja Semuci Merah Sebenarnya, apa saja fakta yang terungkap dari Matan Ketua Asosiasi Hunter yang ke-12 ini Saya telah merangkumnya menjadi beberapa bagian Seperti Yang pertama, satu-satunya orang yang mampu melawan kakek buyut keluarga Zoldy Ketika semasa muda, Isaac Netero selalu berusaha mencari lawan tangguh untuk bertarung dengannya Pada pertengahan usia 60 tahun, Dojo demi Dojo ia datangnya untuk mencari lawan yang seimbang dengannya Tetapi semua usahanya sia-siakan, tidak ada satu orang pun yang sanggup melawannya Hingga pada akhirnya, Isaac Netero bertemu dengan kakek buyut keluarga Zoldyik yang bertarung mahal Zoldyik Belum ada keterangan resmi yang bisa dipastikan kalau mahal Zoldyik adalah Zik Zoldyik Tetapi berdasarkan video saya sebelumnya, saya berpendapat bahwa mahal Zoldyik adalah Zik Zoldyik Anda juga dapat melihat video saya tersebut pada kolom deskripsi di bawah Tidak dijelaskan bagaimana pertemuan antara Isaac Netero dan mahal Zoldyik tersebut bisa terjadi Tetapi menurut keterangan Reziano Zoldyik Bahwa kalau Isaac Netero ada seterusnya orang yang pernah melawan mahal Zoldyik dan masih tetap hidup hingga sekarang Dan juga tidak diketahui apakah mahal Zoldyik sendiri yang menantang Isaac Netero Atau Isaac Netero yang menantang mahal Zoldyik langsung ke rumahnya di Gunung Kukuru Tetapi ini terjadi di masa Netero masih memiliki kekuatan terbesarnya Setelah keduanya bertarung, mereka akhirnya menjadi sahabat dan memutuskan untuk berpetualang ke tak kontinen Yang kedua, pendiri aliransi Genryu Aliransi Genryu adalah teknik yang sangat terkenal dalam serial Hunter Xander Gon dan Kilwa pun diajari oleh dua orang guru aliransi Genryu yang bernama Wing dan kemudian Biskuit Kruger Ada fakta yang membuat Gon dan Kilwa kaget bahwa ternyata Biskuit adalah gurunya Wing Gon tidak menyangka bahwa Biskuit yang menyuruh memakai tubuh wanita yang kecil dan lucu adalah seorang ahli beli dari si Genryu Biskuit bercerita bahwa aliransi Genryu dipimpin oleh Isaac Netero sekaligus mendirinya Lalu diceritakan kalau di usia 50 tahunan, Isaac Netero telah selesai latihan kemudian turun gunung dan mendemonstrasikan kekuatannya di sebuah dojo Demonstrasi kekuatan ini sampai membuat guru dojo yang dia kunjungi menangis Kemudian Isaac Netero mulai mengajak teknik si Genryu kepada banyak orang Asal Anda tahu, Isaac Netero juga adalah anggota dari grup Sairin Yaitu grup yang identitas anggotanya dirahsiakan Namun berisi hunter-hunter legendaris yang ada di dunia Yang ketiga, salah satu orang yang pernah pergi dan kembali selamat dari Dark Continent Fakta yang paling menaik tentang Isaac Netero bahwa ia pernah berputualang ke Dark Continent Dan kembali dengan selamat tanpa menjadi korban parasit ataupun makhluk berbahaya dari Dark Continent Bahkan ada fakta yang mencenangkan kalau Isaac Netero pernah ke Dark Continent sebanyak dua kali dan kembali dalam keadaan selamat Perjalanan pertama ia lakukan ke Dark Continent adalah untuk mencari lawan tanding Netero masih cukup bodas saat itu sudah menjadi manusia terkuat di bumi yang tiada tandingannya Ia menuju ke Dark Continent untuk mencari lawan sepadan Tetapi kemudian ia menyadari bahwa ia tidak memiliki peluang 0% untuk melawan monster di sana Sementara perjalanan keduanya kemungkinan adalah untuk menyelamatkan anaknya sendiri yang bernama Beonetero Beonetero sendiri pernah diutus oleh kerajaan Takanyu untuk mengambil tumbuhan metalion dari Dark Continent Beon berhasil menemukan dan mengambil tanaman tersebut Akan tetapi sebuah kecelakaan membuat rombongannya terserang penyakit abadi Zobae Salah satu korban Zobae masih tersimpan di laboratorium V5 Mungkin atas dasar ini Isaac Netero kemudian menghalangi anaknya untuk kembali lagi untuk melakukan perjalanan ke Dark Continent Bahkan setelah mati pun Isaac Netero masih menugaskan para Zodiac untuk menghalangi anaknya untuk pergi ke Dark Continent Di Dark Continent sendiri Isaac Netero dia memiliki kekuatan yang bisa membantunya untuk menang melawan musuh maupun monster yang ada di Dark Continent Dia hanya mampu berfokus untuk bertahan hidup Bukan dengan cara melawan musuh maupun monster yang ada di Dark Continent Yang keempat usia Isaac Netero yang misterius Usia Isaac Netero sungguh misterius Walaupun pada laman Web Hunterpedia usianya diperlihatkan 110 tahun Zeno Zoldi kakek dari Kilwa yang jelas sudah tua Mengatakan kalau ia merasa umur serta penampilan Isaac Netero sudah tua dari dulu Isaac Netero pernah mengunjungi rumahnya di Gunung Kukuru saat Zeno masih bayi Bahkan Isaac Netero mengatakan kalau lebih dari setengah abad berlalu sejak ia menjadi master yang terkuat Belum bisa dipastikan apakah ini karena makhluk yang ada di Dark Continent yang bisa memperbanyak usia seseorang Mengingat Isaac Netero sendiri pernah berpetualang ke Dark Continent selama dua kali Yang kelima Isaac Netero mengakui kekuatannya sudah berkurang jauh Pada Hunter X Hunter episode 11 season 5 Isaac Netero mengakui kalau kekuatannya sudah berkurang jauh Isaac Netero bahkan memperkirakan sendiri kekuatannya sekarang hanya setengah dari kekuatan sebenarnya Walau begitu kekuatan Isaac Netero tetap di atas Knob dan Morel Ia adalah dua orang yang menemannya menyerang Raja Semuci Merah Yang keenam bertipe Nen Gyoka Isaac Netero adalah seorang yang bertipe Nen Gyoka Hal tersebut terungkap dari laman web Hunterpedia Karena banyak sekali orang yang mempertanyakan kemampuan tipe Nen yang dipunyai oleh Isaac Netero Walaupun tipe Nennya adalah Gyoka Tetapi dalam pertarungannya lebih memperlihatkan menggunakan teknik Nenhenka Yang menciptakan kontruksi Nen berwujud patung raksaksa Guan Ying Yang dipadukan dengan kecepatan tangan Isaac Netero Sehingga serangan dari patung Nen ini bisa terjadi kurang dari 0,1 detik Ia juga pernah menyerang salah satu pengawal Raja Semuci Merah yang bernama Pitou Pitou pernah mencoba melawannya Namun karena potensi Nen yang begitu besar yang dikeluarkan oleh Isaac Netero Ia sampai terpedal jauh oleh serangan Isaac Netero tersebut Pitou sampai tidak bisa memahami apa yang menyerangnya saat ia ingin melawan Isaac Netero Selain itu kekuatan Isaac Netero mampu berbentuk variasi serangan 100 tipe Guan Ying Budi Satwa Berupa hatama satu tangan Menepuk lawannya dengan kedua telapak tangan Ataupun seluruh tangan dari Guan Ying menyerang serentak Dan tembakan berupa energi Nen lewat mulut Guan Ying Yang ketujuh memiliki Nen dengan berbagai serangan dahsyat Isaac Netero yang mempunyai Nen bertipe Gioca memiliki berbagai serangan dahsyat Seperti serangan 100 tipe Guan Ying Budi Satwa yang berbentuk hantama satu tangan Sebagaimana yang diperlihatkan ketika menyerang Pitou Kemudian menepuk lawannya dengan telapak tangan Seluruh tangan Guan Ying menyerang serentak Dan tembakan energi lewat mulut Guan Ying Yang semuanya diperlihatkan ketika berhadapan dengan Raja Semuci Merah Merah Tetapi sayangnya semua kekuatan Isaac Netero tidak cukup untuk melokai Raja Semuci Merah Merah Sehingga ia memakai bom nuklir berbentuk bunga mawar yang tersimpan pada dalam tubuhnya Yang kedelapan berkorban untuk membunuh Merah Walaupun kekuatan yang dimiliki oleh Isaac Netero begitu besar Tetapi sayangnya masih tidak mampu untuk membunuh Raja Semuci Merah Isaac Netero terpaksa meledakkan diri dengan bom nuklir bunga mawar yang dipasang di dalam tubuhnya Walaupun Merah sempat kritis karena bom nuklir tersebut Tetapi kemudian selamat berkat disembuhkan oleh kemampuan yang pengawalnya Yang bernama Yopi dan Pauf Tetapi semua itu sudah tidak ada gunanya Bom nuklir yang dikuatkan oleh Isaac Netero tidak hanya melukai fisik saja Tetapi terdapat racun radiasi yang pada akhirnya dapat membunuh Merah Yopi, Pauf, dan bahkan Kumogi Radiasi dari bom nuklir tersebut sebenarnya bisa disembuhkan oleh kemampuan yang milik Pitou Namun Pitou sudah tewas oleh Gon saat Merem, Yopi, dan Pauf keracunan Yang kesembilan, memiliki anak bernama Bayon Netero Setelah Hunter X Hunter episode Semuci Merah berakhir Isaac Netero yang telah tewas terungkap bahwa mempunyai anak laki-laki bernama Bayon Netero Bayon yang muncul ketika rapat para Zodiac untuk menentukan ketua baru Membuat kaget para Zodiac yang hadir Karena Bayon Netero berkata ingin pergi berlayak ke Dak Kontinen Dak Kontinen merupakan tempat terlarang untuk dijelajahi oleh orang biasa maupun Hunter sekalipun Isaac Netero yang memprediksi bahwa sepeninggal dirinya Kalau anaknya akan pergi ke sana memerintahkan para Zodiac untuk menghentikannya Tetapi akhirnya perintah tersebut tidak bisa dilakukan Karena Bayon telah bergabung dengan kerajaan Kakin Kekuatan Bayon Netero memang masih misterius Tetapi bisa diprediksi bahwa kekuatannya pastilah sangat besar Hal tersebut karena ia merupakan anak dari mantan orang terkuat di serial Hunter X Hunter ini Yang kesepuluh memilih wakil asosiasi Hunter yang bermasalah Isaac Netero memiliki sifat yang menikmati tantangan dan senang dengan musuh yang tangguh Tiga aneh ini mempengaruhi cara di mana ia mengatur asosiasi Hunter Ia senang menggoji batas fisik seorang yang berusaha untuk menjadi seorang Hunter Biskuit Kruger atau Biski yang merupakan salah seorang Gurugon Bahkan menyebut Netero sebagai orang yang tulalit Ia mengatakan bahwa kegilaan Isaac Netero dengan berkata Jika ia memberikan misi untuk sebulan Maka bisa saja misinya akan selesai dalam setahun Isaac Netero yang memiliki sifat gila tersebut Memilih wakil asosiasi Hunter kepada Pariston Ia merupakan salah satu Zodiac yang berpenampilan tampan Namun sangat eksentrik dan memiliki pemikiran yang tidak bisa ditebak Cidel dari salah satu anggota Zodiac mengatakan Bahwa Pariston akan jadi bahaya Bila dibiarkan menjadi ketua asosiasi Hunter sepentinggal Isaac Netero Namun setelah Pariston menang Dalam pemilihan ketua asosiasi Hunter yang baru Justru langsung mundur dan menyerahkan posisi tersebut ke Cidel Ada beberapa alasan Isaac Netero memilih Pariston menjadi wakilnya Seperti misalnya Ia bosan kalau tangan kanannya adalah orang yang menuruti segala kemauannya Sehingga ia memilih Hunter yang bisa membuatnya pusing Itulah beberapa fakta tentang mantan orang terkuat Hunter X Hunter yang bernama Isaac Netero Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya